Australia yakin jalur hukum lain masih dapat ditempuh dua balinain untuk menunda eksekusi. Namun Kejaksaan Agung berkukuh penolakan gerasi bersifat final. Perdana Menteri Australia yakin eksekusi terpidana kasus narkoba di Indonesia belum final. Abot juga yakin kedua terpidana mati sindikat balinain, Miuran Sukumaran dan Andrew Chen dapat menempuh upaya hukum lain untuk membatalkan eksekusi. Namun Kejaksaan Agung menyatakan penolakan gerasi oleh Presiden bersifat final. Eksekusi terpidana mati kasus narkoba akan dijalankan setelah syarat hukum terpenuhi. Proses hukumnya kan sebetulnya sudah selesai. Apalagi penolakan gerasi dari Presiden berpakaian pres sudah kita terima dan itu berarti sudah final. Tahapan berikutnya adalah eksekusi. Jadi apabila masih ada upaya-upaya dari kuasa hukum mereka itu tidak akan menunda. Sebelumnya Perdana Menteri Australia Tony Abot berpendapat eksekusi dua balinain akan memancing kemarahan warga Australia. Sebagai antisipasi kedutaan besar Republik Indonesia untuk Australia bahkan mengeluarkan imbauan untuk seluruh WNI di negeri kangguru tersebut. Mereka diminta tidak terprovokasi terkait rencana eksekusi Miuran dan Andrew. Sementara itu warga Indonesia di Australia tetap beraktifitas seperti biasa. Suasana kota pun dinilai masih kondusif hingga kini. Saya pikir tidak ada yang tidak jadi masalah. Kita juga tidak merasa takut di sini. Karena pemerintah di Australia kelihatan stabil saja, biasa saja. Senin kemarin Kementerian Luar Negeri telah memanggil perwakilan kedutaan asing di Indonesia. Pemanggilan tersebut untuk menjelaskan rencana eksekusi terhadap warga negaranya yang menjadi terpidana mati kasus narkoba.